Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melantik pimpinan DPRD Kota Palembang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat paripurna ke-2 masa persidangan pertama tahun 2024. Agenda rapat kali ini, Panitia Kerja I menyampaikan laporan mengenai tata tertib DPRD Kota Palembang, diikuti laporan dari Panitia Kerja II yang membahas kode etik DPRD. Selain itu, rapat paripurna juga penetapan anggota yang akan duduk di alat kelemkapan DPRD Kota Palembang periode 2024-2029. Berdasarkan hasil rapat, Komisi I DPRD Kota Palembang akan dipimpin Dedisi Priyanto, Komisi II Ilyas Hasbullah, Komisi III Rubi Indiarta, dan Komisi IV Budi Mulia. Badan musyawara dan badan anggaran masing-masing diketuai Ali Subri, sementara empat wakil ketua terdiri dari Hari Apriansyah, M. Hidayat, dan Zainal Abidin. Untuk badan pembentukan peraturan daerah, ketuanya Jumono dengan Dauli sebagai wakil ketua. Terakhir, badan kehormatan diketuai Duta Wijaya Sakti dan M. Normansyah sebagai wakil ketua. DPRD Kota Palembang menegaskan bahwa penetapan anggota Komisi dan alat kelengkapan Dewan ini telah melalui proses persetujuan dari delapan fraksi. Penetapan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 sebagai acuan tata tertib DPRD Kota Palembang. Seluruh ini sudah selesai, baik pembentukan ketua pemisi komisi, wakil ketua dan setaris, itu sudah terbentuk satu sampai empat. Badan sudah terbentuk. Jadi sesuai dari wakil ketua tadi, mengacu kepada PP ke-12. Yang intinya, ya mudah-mudahan kami ini, yang sudah terbentuk, akan di 2024-2029, insya Allah akan bekerja dengan baik. DPRD berharap para anggota yang ditunjuk dapat bekerja dengan baik, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.